Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pemirsa Ekterisi Channel Selamat bertemu kembali dengan kami Sekarang kami berada di salah satu lokasi Yang mungkin Pemirsa pernah melihat Atau menonton video-video kami sebelumnya Yaitu lokasi di sekitaran Gubuk ini Pemirsa bukan Gubuk ini Ini adalah rumah yang sudah lama tidak ditempati Atau ditinggalkan penghuninya Pemirsa entah kenapa rumah ini ditinggalkan penghuninya Karena mungkin sebagian penghuninya sudah meninggal dunia Nah Pemirsa di episode kali ini Lagi-lagi kami mendapatkan kisah atau cerita Yang terjadi di rumah ini Pemirsa Namun sebelum keceritanya Pemirsa jangan lupa dukung terus channel kami Dengan cara like, komen dan juga subscribe Biar channel kami bisa berkembang Nah Pemirsa kisah nyata ini kami dapat Dari narasumber pertama Ujang Berasal dari daerah Jamanis Dan Ujang tersebut adalah seorang tukang ojek Dan video ini lagi-lagi kami menceritakan kisah Tukang ojek seperti kisah atau cerita video sebelumnya Nah Pemirsa Ujang ini adalah seorang tukang ojek Yang biasa mangkal di daerah Jamanis Daerah Tasik Malaya dan sedangkan ini berada di kawasan Termasuk kawasan Kabupaten Ciamis Nah beliau itu Pemirsa Ujang itu Ditemukan warga sini Sedang tidur di dalam rumah tersebut Sedangkan rumah ini Kosong Pemirsa sudah lama Nah warga itu Awalnya si warga itu pagi-pagi Membenarkan saluran palaron yang tersumbat Saluran air yang tersumbat Dan melihat Ada seseorang yang tertidur di dalam rumah ini Pemirsa Mohon maaf Pemirsa jika Videonya berisik suara air Karena di kali itu airnya cukup sudah Banyak atau karena musim hujan Jadi airnya banyak meluap Sehingga berisik Pemirsa Nah sekarang kita kembali lagi ke ceritanya Pemirsa Nah jadi salah satu warga melihat ada seseorang yang tertidur di dalam rumah ini Lalu mengajak warga yang lain untuk melihat Karena warga yang satu itu meranggapan Kalau itu adalah Yang tidur di dalam itu takutnya orang jahat Atau maling atau lain sebagainya Atau juga orang gila Jadi si warga tersebut mengajak warga yang lain Untuk melihat Dan ternyata benar disitu ada yang tidur di dalam Lalu warga pun masuk ke rumah ini Dan membangunkan Bertanya-tanya Tentang Si orang yang sedang tidur tersebut Dan diketahui Bernama Ujang Pemirsa Lalu Ujang saat bangun Atau tersadar Ujang sangat kaget sekali Ujang sangat heran Dan seperti Linglung Saat ditanya pun Ujang jarang menjawab Karena mungkin kaget Atau mungkin pengaruh apa Jadi Ujang itu Melongo Karena heran Kenapa beliau atau dirinya Tidur di rumah ini Lalu para warga menanyakan Kenapa Ujang bisa tidur Di dalam rumah ini Sedangkan Ujang sendiri Berasal dari daerah Jamanis Dan mengaku Bahwa Ujang adalah Tukang ojek Yang biasa mangkal Di pangkalan Jalan Raya Jamanis Kalau kami menceritakan Kisahnya disini Ini suara Kalinya sangat berisik Jadi kami akan cari Tempat Yang tidak terdengar Suara kali Atau suara air Temis Nah jadi begini ceritanya Cerita yang setelah Ujang sadar Dan Ujang Konsentrasi Lalu Ujang pun Menceritakan Kisah Kenapa Ujang Bisa tidur disini Mungkin Ujang Terbawa Hal-hal Yang Mistis Jadi Ujang Katanya saat mangkal Di pangkalan ojek Tiba-tiba Ada penumpang Perempuan Yang meminta Ujang Mengantarkannya Ke daerah Sukamukti Pemirsa ke daerah Sukamukti Yaitu lumayan cukup jauh Dari pangkalannya Sekitar Memakan waktu Kalau naik motor Sekitar 25 menit Pemirsa kalau naik motor Nah Si perempuan itu Membawa barang-barang Katanya Lalu Ujang pun Menarik Kesimulatan Si perempuan Namun perempuan itu Atau karena Ujang pun Tidak sempat Menanyakan namanya Lalu Ujang pun Membawa si perempuan itu Dan juga barang-barang Seperti karbus Dan lain-lain Dan Ujang Berpikiran Mungkin itu perempuan Habis dari luar kota Lalu Ujang pun Menarik Dan Ujang Berhenti Di pinggiran Jalan kampung Karena Untuk lokasi Ke rumah Yang tadi Atau gubuk tadi itu Pemirsa Lumayan jauh Ujang pun Membantu Mengantarkan Atau membawa Si kardus Si perempuan tersebut Dan lalu Ujang pun Mengikuti Si perempuan tersebut Dari belakang Sambil membawa kardus Bawaannya Pemirsa Lalu Ujang Mengikuti Si perempuan tersebut Menuju ke rumah Perempuan tersebut Nah pemirsa Di sepanjang perjalanan Menuju rumah Perempuan tersebut Katanya banyak sekali Orang-orang Yang sedang Nongkrong Atau yang sedang Duduk Duduk-duduk Di sekitaran rumah Yang dilewati Padahal pemirsa Waktu itu Kata Ujang Sekitar Jam 1 Pemirsa Jadi Ujang itu Menarik si perempuan tersebut Itu sekitar jam 1 Dini hari Tapi Saat Ujang Masuk ke lokasi Yang dimana Si perempuan itu Turun dari motornya Dan mengajak Ujang Atau mengantarkan Membawakan Barang Bawaannya itu Sangat ramai sekali Pemirsa Banyak penduduk Yang sedang Nongkrong-nongkrong Di pinggiran rumah Ada juga Anak muda Yang sedang Main gitar Nyanyi-nyanyi Dan lain sebagainya Pemirsa Nah lalu Lalu Ujang Masuk ke salah satu rumah Yang cukup bagus Menurut Ujang Menurut Ujang Pemirsa Ujang pun Masuk ke dalam rumah tersebut Ujang duduk Lalu disuguhin air minum Ujang pun duduk di kursi Dan si perempuan tersebut Masuk ke dalam kamar Namun Saat Ujang menunggu Berapa saat Si perempuan itu Tidak juga keluar Dari kamar Dan Ujang Berniat Untuk pulang Namun karena Ujang Belum dibayar Jadi Ujang pun Mencoba Membangunkan Atau mencoba Ngintip Ke dalam kamar Ngintip si perempuan Yang mungkin Ujang beranggapan Si perempuan itu Akan ganti pakaian Atau apa Ujang pun Mengintip Dari pintu kamar Yang memang Tidak terkunci Dan ternyata Pemirca Ujang Sangat kaget sekali Karena Si perempuan itu Mohon maaf Sedang telentang Di tempat tidur Dengan posisi Tidak memakai baju Pemirca tidak memakai baju Seleipun Disitu Ujang sangat kaget Apa maksud Si perempuan tersebut Melakukan hal itu Sedangkan Ujang di tengah rumah Dibiarkan sendiri Ditinggalkan sendirian Dan Dan juga Belum membayar Ongkos Ojek Pemirca Melihat Pemandangan Seperti itu Yang namanya Laki-laki Tidak mungkin Tidak tergoda Pemirca Jadi Ujang-Ujang Terus memperhatikan Si tubuh Perempuan tersebut Yang sedang telentang Di atas kasur Dengan posisi Telanjang bulat Otau tanpa Pakaian Pemirca Disitu Kelaki-lakian Ujang Atau hasrat Ujang pun Disitu Mulai tergoda Dan si perempuan Itu pun Melihat Kelagat Ujang Si perempuan Itu mencoba Mengajak Ujang Untuk naik Ke kasur Ke kasur Atau keranjang Atau ke tempat tidur Tersebut Namun Ujang Disitu Menolak Secara halus Menolak Secara halus Dan Meminta izin Akan pulang Lalu Si perempuan itu Terbangun Dan saat terbangun Ujang Sangat kaget Tiba-tiba Si perempuan itu Meraih tangan Ujang Dan Ujang pun Masih ingat Atau masih sadar Ujang pun Terjungkal Atau Terjatuh Ke kasur Atau ke tempat tidur Dimana si perempuan itu Tidur Nah setelah itu Setelah Ujang Merasa terjatuh Ujang disitu Tidak ingat apa-apa lagi Pemirsa Entah apa yang terjadi Ujang pun tidak tahu Karena Ujang disitu Sudah tidak ingat Apa-apa lagi Dan Baru tersadar Saat dibangunkan Oleh warga Makanya Pemirsa Saat Ujang Dibangunkan oleh warga Sangat kaget sekali Kenapa Ujang berada di rumah ini Sedangkan Semalam Yang diingat Ujang Rumahnya bukan seperti ini Rumahnya cukup bagus Berwarna putih Cukup megah Dan saat Ujang Duduk di kursi tamu pun Kursinya Seperti kursi ukir Kursi yang sangat mewah Pemirsa Nah saat Ujang terbangun Sangat heran Makanya sangat kaget Kenapa Ujang bisa berada disini Nah pemirsa Mungkin itulah Yang namanya Permainan Makhluk gaib Bisa Mengelabui Manusia Dengan caranya Pemirsa Dan untungnya Ujang Saat Tangannya Ditarik oleh si perempuan Kedat atas kasur Ujang Tidak ingat apa-apa Jadi masih beruntung sekali Ujang disitu Tidak tergoda Untuk melakukan hal-hal Yang Tidak boleh dilakukan Berhubungan manusia Dengan mahluk gaib Nah disitu Ujang sadar Dan bersyukur sekali Karena Ujang masih bisa selamat Dan masih bisa tidur Masih bisa bangun lagi Pemirsa Kalau saja Ujang Malam itu Berhasrat Atau punya keinginan Untuk melakukan hal itu Pasti Nasib Ujang Tidak seperti itu Nah pemirsa Alhamdulillahnya Ujang pun sadar Lalu Ujang diantarkan Para warga Dan motornya Yang terletak Di pinggir jalan pun Dibawa sama warga Karena takutnya Kalau Ujang Membawanya sendiri Takut terjadi apa-apa Dan Alhamdulillah Ujang Katanya Sehat-sehat saja Baik-baik saja Sampai saat ini Nah pemirsa Itulah kisah yang dialami Seorang narasumber Bernama Ujang Yang terjadi Di sekitaran rumah ini Pemirsa Ambil Sisi baiknya Dan buang Sisi negatifnya Semoga kita semua Selalu diberikan Perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan keselamatan Kesehatan Dan juga panjang umur Pemirsa Murah rejekinya Nah sampai disini dulu Pemirsa Kisah nyata singkat Yang kami dapat Dari seorang narasumber Kami akan selalu Mencari kisah nyata Yang benar-benar Nyata Dan bukan rekayasa Sampai disini dulu Pemirsa Jangan lupa dukung channel kami Dan siapapun Yang mendukung channel kami Kami doakan Sehat selalu Murah rejekinya Panjang umurnya Dan dilancarkan Segala urusannya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami pun akan Segera pulang Karena itu Kami melihat Mungkin sekelebatan Di dalam itu Seperti ada pergerakan Namun jelas Ini rumah Tidak ada penghuninya Terima kasih